Komisi Pemilihan Umum atau KPU Karawang Jawa Barat telah menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pada selasa 14 Maret. Bupati Karawang, Selika Nurahadiana menjadi warga terakhir yang didatangi petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih untuk dilakukan coklit. Dalam rentang waktu dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023, sebanyak 1,8 juta data penduduk potensial pemilih-pemilu yang diberikan kementerian dalam negeri telah dilakukan coklit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Cikwan Suwandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekaan, Cikwan. Ya, terima kasih May. Selamat malam Tribunus. Jadi memang benar Bupati Karawang Selika Nurahadiana malam tadi menjadi salah satu warga terakhir yang didata oleh Pantarli dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. Jadi, Ketua KPU Karawang Mipta Parif membenarkan hal tersebut dan itu sesuai dengan permintaan dari Bupati Karawang. Dan total yang didata dalam perdataan data potensial pemilih atau DP4 tersebut itu sekitar 1,8 juta sesuai dari data yang diberikan kementerian dalam negeri kepada KPU Karawang. Dan kemudian seluruh data tersebut akan dikoreksi kembali oleh KPU Karawang dan akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara untuk pemilu nanti. Dan Bupati mengungkapkan bahwa alasannya memilih dilakukan pendataan terakhir itu karena sepekan lalu Kabupaten Karawang dilanda bencana banjir. Jadi, hampir 13 atau 15 kecamatan itu Kabupaten dilanda banjir sehingga pihak pemerintah terlebih dahulu untuk menangani banjir di wilayah Karawang. Jadi, itu menjadi alasan kenapa Bupati memilih pendatangan Pantarli di hari akhir. Dan Bupati Karawang juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi kepada KPU Karawang untuk terus memantau pendataan pemilih tersebut. Bahkan termasuk dalam perekaman EKTP. Pihak pemerintah Kabupaten Karawang menambah sejumlah alat perekaman di setiap kecamatan untuk mempercepat perekaman KTP warganya. Terutama untuk keperluan daftar pemilih sementara. Demikian, May. Terima kasih, Rekanjiwan. Atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan kami juga telah menghimpun wancara dengan Bupati Karawang serta Ketua KPU Karawang berikut tayangannya untuk Anda. Di awal kita berkomunikasi, jadi terkait masalah dengan koordinasi dengan catatan sipil, masalah anggaran, kita memang selalu koordinasi. Jadi dari berapa bulan yang lalu lah, jadi saya pikir itu insya Allah gak ada kendala ya Pak. Apalagi memang dalam waktu dekat juga izin Pak Ketua kita juga akan memindahkan kantor catatan sipil di tempat yang baru. Mungkin sekitar 2-3 minggu lagi. Dan juga pelaksanaan perekaman KTP di kecamatan-kecamatan sudah jalan secara minimal ya Pak ya. Pak Ketua juga sempat komunikasi dengan kami penambahan alat ya Pak ya. Tentang waktu awal coplik, ada perekaman oleh disitu catil di LAPAS. Ada sekitar 800 orang lebih yang perekaman, belum lagi yang pengecekan biometrik. Jadi seluruh warga binaan di LAPAS hari ini sudah terdeteksi, nicknya dan lain-lain. Besok ada kegiatan penyerahan data usulan daftar potensi pemilih di LAPAS untuk TPS khusus. Jadi itu ada sekitar 1.100 warga binaan yang nanti akan menjadi pemilih khusus di LAPAS. Jadi sampai ke arah sana untuk jemput bolanya Pemkap Karawang ini untuk memenuhi data kependudukan yang harus ditunjang dengan administrasi. Sampai perekaman di LAPAS pun selesai.